Buku yang sudah kami buat ini, dengan bangga kami mempersembahkan kepada Pak Rababak atau Ibu Guru dan teman-teman yang telah menyaksikan buku kami. Pada kesempatan kali ini kami akan memperkenalkan diri, saya Juris Tiantan Mawan dan ada Richard Sprat Sengah S, Stephanie Harum Narwastu dan Anastasia Grovina Arin Pradipta. Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan kami, siswa-siswi SMP Regina Paji Surakarta. Kami dari kelompok Dewa Ruci akan membahakan video yang berisi tentang betapa indahnya negara kita Indonesia ini. Dengan senang hati kami mempersembahkan video ini yang berjudul mengenal lebih dekat alam dan budaya Jawa Tengah kepada para penonton yang terhormat. Selamat menonton! Di negara Indonesia kita rasmuka ini, terdapat banyak sekali kekayaan alam dan keragaman budaya di dalamnya. Keragaman dan kekayaan tersebut berasal dari daerah yang berbeda yang memiliki keindahan dan keunikan masing-masing. Salah satunya adalah seindahan alam dan keragaman budaya yang ada di Jawa Tengah. Mari kita kenal seberapa sisi dari alam dan budaya Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, terdapat banyak sekali keindahan alam yang sangat memukau mata. Salah satunya adalah keindahan dari tempat wisata Batu Raden. Ada sebuah legenda yang tersebut di masyarakat tentang asal mula nama Batu Raden. Beginilah ceritanya. Adipati Kutaliman duwe pekatake tang aran suta. Gaweyane suta yaiko ngurus jaran-jarane Adipati Kutaliman tan ngeresii kandang jaran. Suta kondang temen leh neng nyambut gawe. Jujur, dewee bagus. Sak jorane kerja neng kandipaten Kutaliman, Suta ora tau nggawe masalah. Sak jorane ngurus jaran, Suta biasa neng ngisi waktu kanding ngubengi kandipaten. Amarga, kandipaten duwe layah kang jember. Saben dino, suta bakal melaku liwat dalan seng bedo. Yang sawit jening dino, Suta melaku ngubengi kandipaten sak jorane nyambut gawe. Nalika nglewati wit pelem, Suta kruus suara wong wadhan jaluk tulung. Nalika deknen noleh, Suta ngeleona ulo seng gede banget. Neng wit mah honil, Lagi ameng mangan bocah wadhan. Bocah wadhan kui bucet diobeti ulo gede mau. Suta njubuk pedang nyobo matene ulo gede. Lan sak banjure ulo kui wisoh dipateni dening suta. Bocah wadhan kui semaput. Sak banjure kalo embalne bucah wadhan mau, Dibopong menyangsi sekiwa pendopo kandipaten. Sak wisih suta nonton soko cedah, Bucah wadhan kuwi dewe e kaget. Amar goseng ditulung yo iku putri adipaten kutoliman. Sana janwis suwe mangguneng kandipaten kutoliman, Nangeng lagi kuwi dewe e ketemu langsung putri adipati seng kondang ayu. Sak wisih sadar, Putri adipati kutoliman dikandani. Iyan dewe e wis ditulung dening suta. Si pekat ake. Putri adipati langsung ujar ake matur nungwan malang suta. Sak banjure sak keloron, Mulai rasa ake tersenalan dan di cedak. Adipati kutoliman iso nompo babagan kekantan, Antara neng suta karo putri ni. Teman-teman, Taukah kalian kalau Jawa Tengah tidak hanya memiliki keindahan alam seperti batu raden saja lho? Jawa Tengah memiliki banyak potensi budaya, Kerajingan tangan, Dan berbagai bahan. Salah satunya dari bahan lunak contohnya adalah geraba. Selain memiliki alam yang indah, Jawa Tengah juga salah satu menghasil kerajingan tangan yang terbaik di Indonesia. Bahkan kerajingan tangan asal Jawa Tengah sudah terkenal dan menduniai. Pengrajin-pengrajin di daerah ini pun sangat terampil dalam membuat kerajingan tangan. Sejak zaman dulu, Kerajingan tangan sudah menjadi budaya yang tidak terlupakan di Jawa Tengah. Bahkan sebagian besar tempat wisata Jawa Tengah, Pasti ada kerajingan tangan yang khas dari warga setempat. Tidak hanya itu, Mereka juga tidak enggan untuk menunjukkan proses pembuatan kerajingan tangan yang Ia jual kepada wisatawan baik lokal maupun wancar negara. Itulah yang menjadi salah satu daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke daerah di Jawa Tengah. Karya-karya tersebut adalah keramik. Salah satu tempat yang terkenal dengan kerajinan keramik di Jawa Tengah adalah Di Desa Kelampok, Bancar Negara. Kuci merupakan salah satu kerajinan keramik yang banyak diminati para pengrajin Pemproduksi Kuci dengan bermacam-macam ukuran. Batu raden dan kerajinan tangannya hanya salah satu daya tarik dari keindahan alam di Indonesia, Karena Indonesia masih memiliki daya tarik yang lain. Karena itu, banyak negara-negara yang ingin menjejah Indonesia. Kedatangan dari para penjejah menyebabkan peperangan untuk mempertahankan Indonesia. Salah satunya adalah Pangeran Kiponegoro telah berjibaku memimpin Perang Kiponegoro atau Perang Jawa pada periode 1825-1830 melawan Hindia Blende. Ia merupakan putra Kusraden Masuraya atau Sultan Hameng Kiponegoro juga. Peranjak di wajah, meski merupakan keturunan kerajaan, ia justru menolak permintaan ayahnya agar ia menjadi raja. Meski Kiponegoro berasal dari Yogyakarta, namun awal mula perang ini dari wilayah Boyolari. Perang itu bermula dari tindakan Belanda yang memasang patok-patok di atas tanah milik Pangeran Kiponegoro di desa Tegalrajo. Keresahan masyarakat terjadi karena pajak tinggi dan sikap tidak menghargai adat. Perselusian terjadi hingga menjadi peperangan selama 5 tahun. Pada 1827, Pangeran Kiponegoro tersebut karena Belanda menyerang dengan 23.000 pasukan. Pasukan Belanda mendesak Kiponegoro di Magelang pada 28 Maret 1830. Belanda meminta Pangeran Kiponegoro menghentikan perang dan permintaan itu dipolak. 30 April 1830, Pangeran Kiponegoro diasingkan ke Manado bersama istri ke-6nya, Raden Ayu Ratna Mingsih. Ia tiba di Manado pada 3 Mei 1830 dan ditawang di benteng Amsterdam. Pada istri ke-826, ia dipindahkan ke benteng Ruterdam di Makassar. Di situ, Pangeran Kiponegoro menghabiskan setelah hidupnya hingga tutup usia pada belakang Januari 1855 dan dimakamkan di jalan Kiponegoro, Makassar. Perjuangan dari Pangeran Kiponegoro dan semua perjuangan para pahlawan di tahun 1800-an masih bersifat kedaerahan. Tetapi, mulai tahun 1900-an, para pemuda di setiap daerah mulai bersatu dan membentuk suatu organisasi yang bernama Puti Utomo. Puti Utomo adalah organisasi yang dibentuk oleh para pelajar Indonesia yang bersekolah di Setofia. Salah satu anggota dari Puti Utomo adalah Jipto Mangonkusumo. Ia adalah seorang rakyat Indonesia yang terbilang tidak mampu. Tetapi, karena kepintarannya, ia bisa bersekolah di Setofia. Tetapi, setelah itu, ia mengundurkan diri dari Puti Utomo karena adanya perpecahan ideologi dalam tubuh organisasi yang terbentuk pada tanggal 20 Mei 1908 ini. Setelah itu, pada tanggal 25 Desember 1912, ia bersama kedua temannya yaitu Ernest Dostecker dan Kiajar Jawantoro yang lebih dikenal sebagai tiga serangai pendirikan organisasi yang bergerak di bidang politik secara terang-terangan, bernama Indis J. Partij. Tetapi, pada tahun 1913, para pendiri organisasi tersebut ditangkap dan diasingkan ke Belanda karena aksi propaganda anti-Belanda. Ternyata, keindahan alam, kebudayaan, dan sejarah berjuangan di Jawa Tengah sangatlah banyak. Tidak terbayangkan betapa banyaknya keindahan alam dan kebudayaan di Indonesia. Tetapi, seiring berkembangnya waktu, para pemuda Indonesia mulai melupakan itu semua, karena pemuda Indonesia lebih terkait kepada kebudayaan dan keindahan alam dari luar negeri. Seharusnya, kita menjaga baik-baik warisan dari leluhur kita, karena ini harga yang tak terlainkan harganya, sampai-sampai orang luar negeri pun dibuat akcik oleh keindahan alam dan kebudayaan Indonesia.